Sebagai rangkaian hari jadi TNI ke-72 tanggal 5 Oktober besok, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bersama petinggi TNI menggelar upacara dan tabur bunga di perairan Selat Sunda. Upacara dan tabur bunga ini dilakukan di atas KRI Dr. Suhar Soh, 990. Upacara dimulai saat kapanan berlayar mengarungi Selat Sunda setelah bertolak dari dermagaan 6 pelabuhan merah. Upacara dan tabur bunga ini berlangsung hitmat. Setelah upacara, Panglima TNI melarungkan rangkaian bunga ke laut yang diikuti dengan tabur bunga oleh Kepala Staf TNI A.D. Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI A.L. Laksamana A.D. Supandi, dan Kepala Staf TNI A.U. Marsikal Hadi Cahyanto. Upacara dan tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan Republik Indonesia. Selain di perairan Selat Sunda, upacara serupa juga akan dilakukan di Taman Makam Pahlawan Sereja Bautjau dan Taman Makam Pahlawan Seroja di Timur Leste. Hari ulang tahun ke-72, Tentara Nasional... Ini banyak pahlawan-pahlawan dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, yang jatuh di laut, dan tanggelam. Dan ini adalah yang kami jarai adalah tempat-tempat dimakamkan prajurit-prajurit kami yang terbaik, yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga rela mengorbankan nyawanya untuk negaranya. Jadi TNI tetap memperhatikan para prajurit-prajurit yang gugur dimanapun mereka berada.